Tersangka pembunuh wanita paruhbaya dikontrakannya yang menjadi DPO atau daftar pencarian orang pada Januari lalu berhasil ditangkap. Tersangka berstatus buron selama 8 bulan. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tersangka pembunuhan terhadap tas seriati wanita paruhbaya di salah satu kamar kontrakan di lingkungan barak Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat pada Januari lalu akhirnya berhasil ditangkap anggota Satres Krimpol Res Sumedang. Pemuda yang masih berusia 26 tahun ini ditangkap di wilayah kota Bandung pada minggu malam 12 September 2021. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan dari hasil penyelidikan, motif pelaku menghabisi nyawa korban yang merupakan bibinya sendiri didasari sakit hati lantaran permintaan meminjam uang sebesar Rp500.000 tidak dipenuhi oleh korban. Pelaku menghabisi korban dengan menggunakan sebuah kayu penumbuk padi saat korban sedang tertidur. Usai membunuh korban, pelaku sempat mengambil perhiasan milik korban dan langsung melarikan diri ke Bandung selama 8 bulan. Saat dilakukan pengejaran, pelaku sempat berpindah-pindah tempat ke beberapa kota untuk menghindari kejaran polisi. Dalam pelariannya, pelaku pun sempat menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi Saudara Asep Johan ini merupakan kekonakan dari korban. Saat ini kejiwaan dari pelaku, tengah kita dalami apakah ada gangguan kejiwaan. Wantara sudah dilakukan, kita tinggal menunggu hasilnya. Saat itu pelaku ini meminjam uang kepada korban sebesar Rp500.000. Namun karena kata-katanya yang tidak mengenakan, akhirnya pelaku menjadi hilang. Dan ketika korban tertidur di sofa, itu dipukulkan dengan alat penunggu. Guna memastikan kondisi kejiwaan tersangka, polisi akan membawanya ke psikiater. Untuk sementara pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana, dengan ancaman paling lama hukuman 15 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV